Intro Petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap dan mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di SPBU Sel Jalan Esparman Jakarta Barat yang terekam CCTV dan sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu Para pelaku berjumlah 5 orang 2 pelaku berinisial A dan R sebagai eksekutor berhasil ditangkap sedangkan 3 orang lainnya masih dalam pengejaran Kedua pelaku terpaksa harus diberi tindakan tegas berupa timah panas di bagian kaki karena berusaha melawan petugas Kapolres Metro Jakarta Barat Kempespol Adi Wibowo mengatakan para pelaku sudah 49 kali melakukan aksi kejahatan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur Namun saat melakukan aksinya di wilayah Jakarta Barat aksi pelaku terekam oleh CCTV Dalam menjalankan aksinya tersebut pelaku memanfaatkan kelengahan para pengemudi roda 4 yang sedang beristirahat Atas perbuatannya kini pelaku dikenakan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara Mereka tidak adalah modus yang dilakukan oleh para pelaku Mereka dalam pemeriksaan yang kami lakukan sudah melakukan 49 kali kegiatan ini dan sebagian besar dilakukan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur Dalam aksinya mereka memanfaatkan kelengahan daripada korban tersebut Sehingga pada saat kejadian tersebut mereka tidak ada ancaman mereka tidak melukai karena memang yang dimanfaatkan adalah kelengahan daripada korban mungkin pada saat tertidur dan lain sebagainya Dari Jakarta Tim Liputan melaporkan